Andri Tani dan Rizky Pora. Ya betul, dua pemain senior ya yang diandalkan di masing-masing posisi. Dan ini dari Barito Putra kita melihat pelatih sementara ya, Victor Tiniko ya. Yang sebetulnya adalah pelatih fisik menurunkan pemain-pemain pilar seperti Renan Alves, Nazar Nurzaidin. Ada Rafi juga, ada Aditya Harlan, Bayu Pradana, Rizky Pora, ada Frank Sokoy, ada Mike Ott. Kemudian Buyung Ismu yang bermain di depan, bersama juga dengan Lutfi Kamal, formasi yang menyerang. 4-4-2 mengandalkan permainan possession dan akan mengandalkan strategi menyerang. Sedangkan dari Persija Jakarta kita melihat cukup banyak pemain yang absen. Dan Hanif Shabandi akan bermain sebagai salah satu center back di skema 3 center back. Bersama Kudela dan juga Hansamuyama di tengah, ada Abimanyu, ada Reski, ada Rio Fami, dan Firza di wings. Sedangkan di depan Petra Mencik dan juga Rehren serta Riko Simanjunta. Selamat menyaksikan! Akhirnya Waset Asepi Andis meniup luid. Pertandingan pertama baru saja dimulai. Selamat malam, dimanapun Anda saat ini berada. Semoga hari Minggu Anda menyenangkan dan kita menyaksikan pertandingan setelah tadi kita disuguhkan. Super Big Match Winner. Di mana ada dua hal penting tadi bagaimana pertandingan Big Match antara Rema dan Persib. Dan ternyata tuan rumah harus menganggap keunggulan tamu. Dan ada nuansa baru di mana penonton away Persib boleh hadir dan mudah-mudahan lancar terus. Dan kali ini Graham and Jake, one on one Graham and Jake, 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 Graham and Jake. Kenapa masih bisa ditangkis oleh Aditya Harlan. Satu lawan satu. Di rumah ada rekan yang mendekat. Lolos dari kaki Sokoy yang tadi kelihatannya juga siap mengambil dan menerkam. Ya, pergerakan dari Riko yang memang lebih cepat ya. Sehingga dia bisa mengeco Sokoy tadi. Lebar ke sebelah kiri. Bola diangkat kali ini. Graham and Jake! Firly melakukan tugasnya dengan baik. Gerak dari sebelah kiri sekarang Firsa. Coba acak lari Firsa kepada Nazar tadi. Berbahaya, Jeprek! Barron sepertinya tadi mendapatkan ruang untuk Klesing atau gak Kerem and Jake. Keluang kali ini. Kerem and Jake. Dan Rio kali ini mengeco bola. Bola melakukan tenang langsung ke Rio. Berbahaya on target. Jeprek! Riko Siman Juntang juga berhasil ditip oleh Aditya Harlan Binder. Kiri. Ya, betul. Oh, lagi cepat! Oh! Renan melakukan save. Masih... Selamat gawang dari Barito. Mike Rigoberto sudah mengangkat bola. Renan! Headingnya... Belum on target. Sudah diangkat oleh Lutfi! Renan! Kali ini... Renan yang melakukan pelanggaran kepada Hanif. Hanya dua di babak kedua ketika mereka mencetak gol. Lawan Persita dan juga... Woh! Ceprek! Woh! Masih ada lagi peluang! Ya ampun! Dan kali ini... Langgaran. Cepat pojok lagi. Kita tunggu apakah Riko lagi yang ambil shot corner. Oh, bahaya ini. Kita lihat. Cutback. Ceprek! Uh! Hansamuyama! Hansamuyama! Ya, ini dia peluang terakhir. Cutback. Shooting. Uh! Tipis sekali. Hansamuy coba placing. Hampir tadi gol bagi Persija. Benar sekali. Dan Wasik sudah menipluit babak yang bertanggung baru saja berakhir. Masih sama imbang. Persija Jakarta. Barito Putra 0 persija Jakarta 0. Bagaimana analisa dan juga bagaimana nanti babak yang kedua. Kami kembali lagi setelah. Sampai-sampai berikut ini. Riko Sipanjutan. Masih kodak-kodaknya menghadapi nazar. Riko Sipanjutan. Kremecik. Beres. Jafret. Ih! Apa pula kawan. Oh Riki Chawor bebas ini. Berikan bolak pada Kremecik. Kadar Riki Chawor dengan kecepatannya. Riki Chawor dengan bolak-bolak. Kremecik! Gacor! Ribu! Berikan semangatmu! Analisa dari Pinder. Kita akan lihat tadi sebuah penampilan dan juga penampilan yang baik. Tadi kerja sama antara Chawor dan juga Kremecik. Berkali-kali Kremecik mendapatkan peluang mencetak gol di pertandingan ini. Peluang ke-6 yang akhirnya dia bisa konversikan menjadi gol. Dan ada peran besar dari Riki Chawor yang masuk sebagai pemain pengganti. Tidak dikawal sama sekali. Itu dia memberikan umpan dengan kepalanya ke Kremecik. Kremecik 1-2 passing. Dia kasih umpan lagi sebetulnya kepada Taufik. Tapi lewat Taufik. Namun di sana adalah Kremecik yang terus melakukan pergerakan dan shoot. Untuk bisa menjebol gawang dari Aditya Harlan. Ini gol yang indah, gol yang cantik. Pakai skema permainan yang rapi. Di antara para pemain Persija Jakarta. Untuk mencetak gol dan Kremecik. Mencetak gol ke-5-nya. Di musim ini, salah satu pemain baru di Persija Jakarta yang diplot sebagai striker. Bisa mencetak gol dan untuk ketiga kalinya. Clearance yang dia lakukan ketika Renan Alves masuk ke dalam kotak penalti. Saat itu Dela kehilangan kontrol bola. Oh, bisa dibaca. Oh, salah pengertian dari Mojit. Bisa dibaca. Oh. Ismu digocek oleh Taufik Hidayat menit terakhir. Taufik Hidayat. Rezaldi. Bahkan saya baru menyebut nama dia satu kali ini. Betul. Bule. Sudah perlahan-lahan mulai masuk juga ya. Iya. Lumayan. Potong kali ini. Bagi Pradana. Bu Yung Ismu. Derek pas. Iya. Banyak yang sudah menunggu. Dan duel di udara. Duang terakhir saya pikir. Bukan pelanggaran. Dan wansip menil. Pertandingan telah berakhir. Yang kiri dengan tidak puasan dari Renan Alves. Capan syukur dari Ricky Chawor. Ya. Ya, memang ini cukup menyakitkan ya bagi Barito. Karena sepatutnya biasanya diselesaikan dulu. Iya. Betul. Bola tadi masih seperti dalam penguasaan mereka. Walaupun sudah direbut dulu tadi akhirnya. Karena tidak pelanggaran ya Binder. Betul. Wasik menganggap itu bukan pelanggaran tadi. Dan memang tidak mudah juga bagi para pemain dari kedua tim ya. Sebetulnya untuk bisa meraih kemenangan. Respect. Ya, pada akhirnya Persijang bisa meraih kemenangan. Berkat gol dari Kremence. Gol kelimanya. Ya, dan ini juga keberhasilan tadi memasukkan Ricky Chawor. Ya, Ricky dan juga Taufik ya. Dua pemain yang... Yang jelas respect untuk Barito Putra yang juga tampil luar biasa dengan pendekatan bertahan mereka yang sulit untuk ditembus. Selamat bagi Persija Jakarta kembali mendapatkan kemenangan. Tiga poin. Barito Putra 0, Persija Jakarta 1. Barito Putra. 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 Barito Putra.